hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astrologis ID itu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya kali ini saya kedatangan tamu yaitu laptop HP dan laptop ini yaitu mau di upgrade ke SSD ya laptop HP kenapa Mas mau di upgrade SSD biar cepet ya ya ini SSD nya mereknya apasir ya dan kapasitasnya 120gb nanti kita akan pasang di laptop ini ya upgrade SSD nih uh sekarang lagi ramai ya temen-temen ya orang-orang udah pindah ke SSD semua karena pakai SSD tuh kecepatannya meningkat banget biar laptop nggak lemot ya Nah yang pertama kalau misalkan mau bongkar laptopnya ya temen-temen silahkan copot baterai kalau misalkan baterai tanam yang gak perlu dicopot yang penting teman-teman buka bautnya ya kita akan membongkar casing karena upgrade SSD sendiri kita itu harus membongkar casing jadi melepas hard disk bawaan laptop dilepas ini udah kita copot semua baut ya Nah ini baut satu belum dicopot karena ini baut nggak bisa dicopot ya dia nempel di ditutup RAM jadi kita tinggal buka terus lepas ramnya juga ya seperti ini cara melepas ramnya nah prosesnya yang penting teman-teman perhatikan cara lepas hard disk laptopnya dan cara memasang SSD nya ya cara upgrade SSD ini cara upgrade laptop ke SSD selanjutnya teman-teman lepas juga di HPD nya ya seperti ini tinggal ditarik Oke seperti itu dan selanjutnya teman-teman jangan lupa disini ada baut kecil yang biasanya lupa gitu enggak enggak kebuka ya enggak dicopot ini bautnya jadi ini harus teman-teman buka juga ya kalau nggak kebuka nanti casingnya nggak bisa kebuka gitu kan masih ada bautnya ya jadi buka dulu bautnya seperti ini teman-teman teman-teman eh mempraktekannya jangan takut ya maksudnya enjoy aja selalu aja sambil ngopi gitu oke teman-teman selanjutnya ya di posisi kayak gini teman-teman ke jangan lupa buka keyboard ya buka keyboard terlebih dahulu biasanya seri HP ini dia harus membongkar keyboard terlebih dahulu ada juga yang tanpa bongkar keyboard ya karena ini laptop HP seri lama jadi harus dibongkar seperti ini dilepas keyboardnya ya karena kalau misalkan enggak dilepas enggak bisa dibuka casingnya karena dibawah keyboard itu ada ada bautnya teman-teman dan baut itu itulah pengunci pengunci casingnya ini membuka keyboard jangan langsung tarik ke atas karena ada fleksibel ya jadi ya di pelan-pelan hati-hati terus buka kunciannya seperti ini lalu tinggal ditarik seperti ini ya dilepasnya nah seperti inilah keyboard laptop ya penampakannya dan ketika keyboard sudah dilepas teman-teman buka bautnya juga ya di sini ada tiga baut teman-teman seperti inilah proses pemasangan SSD di laptop ya ganti harddisk harddisk nya dilepas SSD baru dipasang eh seperti itu nah nanti si harddisk internalnya internal laptopnya bisa dijadiin eksternal ya teman-teman bisa beli casingnya nanti jadi habis eksternal Oke teman-teman kalau misalkan sudah ini apa bautnya sudah dilepas semuanya enggak ada yang udah dipastikan enggak ada baut yang tertinggal jadi teman-teman bisa membongkarnya hanya dengan cara gini pakai kuku atau pakai alat bekas kartu gitu ya karun dosa nah yang penting berbahan plastik gitu jangan besi ya seperti ini nah pelan-pelan nah seperti ini ya daleman laptopnya seperti ini teman-teman nah disini tuh kita hanya perlu mencopot harddisk nya saja ya karena karena harddisk nya akan kita ganti menjadi SSD biar tenaga laptopnya bertambah pokoknya enak teman-teman laptopnya jadi enggak loading enggak ngelag ya jadi cepat gitulah nah ini kotor banget teman-teman kita bersihin dulu debu-debunya kotor banget dan jarang dibersihin ini rupanya ini pertama pertama kali dibongkar ini dari pertama beli katanya belum pernah di service katanya ya pantasan kotor banget kita bersihkan dulu lah ya nah seperti ini ini layarnya juga banyak debunya ini ya aduh kasihan laptopnya kayaklah selanjutnya teman-teman eh si harddisk ini kita copot ya si harddisk kalau misalkan ada fleksibel yang menghalangi ya dicopot dulu fleksibel nya ya fleksibel nah ini nanti si SSD nya kita bongkar pasang di sini ya di sini cuma kita harus copot dulu ini ya oke kita copot dulu teman-teman di sini ada ada baut ya atau misalkan ada fleksibel fleksibel dicopot dulu seperti ini dibuka lalu tarik ya aman ya jangan-jangan takut jangan takut mencoba nah ini modelnya sih sebenarnya ditarik nggak bisa ini dia modelnya slide jadi dari atas ke bawah seperti ini ya modelnya cuma karena ada bautnya kita belum bisa membukanya maka dari itu kita buka baut ya baut terus buka speaker juga ini nah seperti ini pelan-pelan aja ada ya seperti ini eh licin ya eh licin nah nah mudah nih Nah seperti ini di kita di kita singkirin dulu lah ya yang penting disingkirin dulu agar si harddisk nya bisa kita copot ya di sini juga ada ada bautnya ya pokoknya ini teman-teman harus teliti sama baut karena disini kalau misalkan kita ada baut satu aja yang enggak kecopot nggak bisa dibuka ya bisa dibuka mau tapi dirusak gitu karena kita bukan ngerusak ya jadi kita harus sesuai prosedur seperti ini nah ini cara bukanya ya inilah tampilan harddisk laptop ya ini bisa dijadiin eksternal juga ya bisa dikenalkan eksternal dan ini bracketnya ini nanti kita pindahkan ke SSD ya ini bracket besi ini kita pindahkan ke SSD ya cuma ini harus dibuka juga juga bautnya ya Nah kita buka dulu teman-teman seperti ini nah nah kita copot ya dan kita pasang ke si SSD nya ya Oh ini masih segelan teman-teman saya percepat dulu videonya saya buka dulu ya Nah ini sudah saya buka teman-teman sudah saya sobek nih jadi kita tinggal nah tinggal tinggal ambil aja ya SSD nya seperti ini nah kita kita pasang bracket besi tadi ya yang dari harddisk sekarang kita pasang ke SSD untuk mengunci nantinya untuk mengunci kalau misalkan sudah dipasang di laptop seperti ini teman-teman ribet Mas iya emang kadang emang laptop meskipun kita cuma masang SSD dia ribet harus bongkar semua tapi ada juga laptop yang mudah copot harddisk enggak perlu bongkar semua ada bongkar laptop enggak perlu bongkar keyboard ada masing-masing berbeda ya ya tinggal pasang seperti ini didorong saja ya kalau udah silakan teman-teman baut lagi pokoknya pasang lagi lah sesuai sesuai dari mana tadi tempatnya ya seperti itu ya kita baut lagi teman-teman agar si SSD nya kalau misalkan lagi digoyang enggak longgar ya kita baut dulu biar aman kalau dibaut ya tinggal pasang speaker ya sama motherboard USB yang tadi kita copot nah seperti ini ya setelah pasang SSD apa langsung bisa digunakan Mas enggak ya jadi teman-teman ini baru pasang saja karena SSD baru atau harddisk baru itu enggak ada sistemnya ya belum ada sistemnya jadi teman-teman harus install Windows dulu gimana mas cara installnya ya nanya di kolom komentar ya nanti saya kirim link cara install laptop install Windows 10 di SSD baru nanti ya seperti itu beginilah ya udah dipasang lalu selanjutnya si seperti ini ya penampakannya itu rapih ya lalu harddisk internalnya digimanain Mas ini bisa dijadiin eksternal bisa ya jadi teman-teman punya harddisk eksternal nanti kalau misalkan si harddisk ini masih sehat pakai cak pakai apa Mas pakai ini nih casing ya casing USB wisata teman-teman bisa cari di toko online atau toko terdekat ya paling harganya 40ribuan lah 50ribu gitu atau bisa dipasang di DVD ini juga bisa Oke selanjutnya teman-teman tinggal pasang lagi lagi aja si casing atasnya ya pasang dan jangan lupa dirapatkan lagi ya jangan ada yang kebuka biar rapih lah kelihatannya biar biar pantas nah seperti ini nah jangan lupa ini apa fleksibelnya jangan sampai ke ketekuk nanti dia enggak fungsi ya kayaknya dirapatkan seperti ini dulu temen-temen ya dirapatkan biar rapih ya nah tinggal pasang aja ini soket touchpad sama soket apa speaker ya Nah cara pasangnya tinggal tinggal di buka dulu kunci yang hitamnya ya lalu masukin fleksibel yang ungu mudah kok ya caranya nah tinggal dirapatin seperti ini masukinnya seperti ini teman-temannya nah tinggal masukin seperti itu nanti kita tinggal rapatkan yang hitamnya seperti ini eh agak susah ini nah seperti ini seperti itu aja ya selanjutnya apa selanjutnya kita eh bautnya bau dulu karena tadi ada bau jah3 kita bau dulu biasanya lupa nih jangan lupa ya kalau lupa nanti bautnya ada yang tertinggal nah ini kita bau dulu agar casingnya kita kuat gitu ya enggak gampang ini apa kebuka gitu eh 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 oke kalau udah kita tinggal pasang keyboardnya aja cara pasangnya sama temen-temen kuncinya dibuka masukin dan fleksibelnya tinggal ditutup kayak gitu ya karena ini saya videonya pakai handphone jadi enggak kelihatannya enggak kelihatan cara pasangnya ini dirapetin lagi teman-teman ya jangan sampai ada yang ngangak keyboardnya seperti ini dirapetin ke seperti semula ya nah seperti ini nah ketika dipastikan keyboardnya sudah rapi ya semuanya sudah terpasang selanjutnya teman-teman eh pasang ram ya pasang ram nah pasang ram di sini cara masangnya mudah tinggal dimasukin seperti ini ya masukin terus kita tekan ke bawah kalau udah kita tutup dulu seperti ini ya Nah harus agak ditekan emang tuh tuh agar api ya kita bau dulu nah selanjutnya teman-teman tinggal bau lagi seluruh badan eh seluruh seluruh casingnya ya ini kan banyak bau yang udah kita copot jadi kita pasang lagi semuanya disini ya jangan sampai ada yang tertinggal jadi untuk teman-teman nih yang lagi belajar bongkar casing seperti ini prosesnya ya bongkar casing itu ya memang ada yang susah ada yang gampang macam-macam si laptop ya ada yang susah dibongkarnya ada yang mudah gitu tergantung model Oke ini videonya saya percepat teman-teman jadi tadi pasang bautnya sudah selesai ya dan begitulah proses pemasangan SSD di laptop ya upgrade SSD di laptop HP mungkin segini aja teman-teman tutorialnya ya info lah ya tutorial terima kasih ya teman-teman sudah hadir terima kasih sudah mampir eh jangan lupa like subscribe channelnya ya kalau misalkan kamu juga nggak apa-apa Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh